Selamat datang di Arya Way Channel Teman-teman, hari ini kami mau house tour ke rumah kakaknya teman kami yang lagi dijual Lokasinya ada di Premier Park 2, Modern Land, Kota Tangerang Rumahnya cukup luas, informasinya full furnished dan sudah include perabotan di dalamnya buat yang mau beli Wah menarik banget ya Sebelum kita kunjungi rumahnya, kita lihat-lihat dulu yuk lingkungan perumahannya Sekalian kita bahas tuntas lokasi dan fasilitas yang ada di sana Perumahan Premier Park 2 memiliki konsep Modern Tropical Living Menggunakan One Gate System yang dijaga security 24 jam Perumahan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang bisa digunakan oleh seluruh penghuninya Seperti kolam renang, fitness center, dan taman bermain anak Lokasinya pun cukup strategis dari fasilitas-fasilitas publik di sekitarnya Yaitu 550 meter dari Sekolah Penabur 850 meter dari Rumah Sakit Mayapada 2,2 kilometer dari Pasar Modern Land 3,8 kilometer dari Pintu Tol Tangerang 4,2 kilometer dari Tang City Mall 6,7 kilometer dari Stasiun Tangerang Dan 32,4 kilometer dari Bandara Soekarno-Hatta via Tol Atau 17,5 kilometer via Nontol Jadi mau kemana-mana cukup dekat ya Nah sekarang langsung aja kita meluncur ke rumahnya di Blok N2 Rumah ini memiliki luas tanah 9 x 15 meter atau 135 meter persegi Terdiri dari dua lantai dengan luas bangunan kurang lebih 190,7 meter persegi Luas juga ya ukuran bangunannya Berdiri dari 4 plus 1 kamar tidur 3 plus 1 kamar mandi Ruang tamu Ruang makan Dapur Gudang Carport Taman Dan service area Daya listrik yang terpasang adalah 3.500 watt Desain asli dari rumah ini memiliki luas bangunan 165 meter persegi Tetapi oleh pemiliknya sudah diubah sehingga luas bangunan bertambah 25,7 meter persegi Seperti yang udah kami infokan sebelumnya Rumah ini dijual full furnish dan barang-barang yang ada di dalamnya bisa dimiliki oleh pembeli Secara umum tampilan bangunan ini bernuansa putih Di bagian tengah terdapat aksen batu alam berwarna hitam berbentuk seperti tiang Carport berukuran 5 x 3 meter Dengan desain lantai sedikit miring dan memakai keramik bertekstur warna abu-abu gelap Carport ini dapat digunakan untuk parkir satu mobil 7-seater Atap carport menggunakan kanopi transparan warna putih Jadi berkas-berkas cahaya bisa masuk saat siang hari Dan untuk malam hari sudah tersedia lampu penerangan di tengahnya Keran air berfungsi dengan baik Posisinya ada di tembok bagian belakang carport Di bagian depan terdapat kotak surat Di sini sudah ada tulisan nomor rumahnya juga ya Jadi tamu-tamu dan kurir gak bakal kebingungan untuk cari alamat rumahnya Di sebelah carport terdapat taman seluas 4 x 6 meter Sebagian taman ini ditutup dengan puffing block segi 6 Sebagian lagi ditanami berbagai jenis tanaman Sehingga nuansa rumah masih tampak asri Di sini juga terdapat meteran PDAM dan bug kontrol air Di depan pintu terdapat sedikit teras berukuran 2,5 x 1 meter Berlantai keramik warna krem Dan di bagian atasnya terdapat fitting lampu model downlight Jendela dan pintu sudah ditambahkan teralis berwarna putih Gagang pintu dan gagang pintu teralis memakai bahan metal chrome Pintunya juga berwarna putih motif garis-garis dengan bahan kayu solid Jadi pintu ini sangat kokoh dan kuat ya teman-teman Saat kami masuk ke dalam rumah Kami mendapati ruangan yang sangat lega Ruangan ini sudah diubah dari bentuk aslinya Di mana garasi indoor dihilangkan Sehingga ruangan menjadi sangat luas Yaitu sekitar 58,6 meter persegi Area ini dijadikan ruang tamu, ruang makan, dan dapur Semuanya tanpa sekat Desain seperti ini mempermudah kita mengalih fungsikan ruangan Untuk berbagai macam aktivitas dan event Seperti untuk area bermain anak Olahraga indoor, acara ulang tahun, arisan, rapat keluarga, dan berbagai kegiatan lainnya Kalau kita perhatikan Langit-langit rumah juga sudah dipercantik dengan berbagai macam lampu penerangan Ada indirect lighting, lampu spotlight, lampu downlight, serta lampu gantung Untuk peningin udara, sudah dipasang AC dan kipas angin gantung Di sisi bagian depan terdapat jendela kaca yang menghadap ke carport Ruang tamu menggunakan dinding dan lantai berbahan vinil bertekstur kayu warna coklat Terdapat sebuah sofa berbentuk letter L berwarna krem Di depan sofa diletakkan satu buah TV merek LG Untuk penerangan ruang tamu, telah terpasang lampu gantung, lampu downlight, dan juga indirect lighting Di bagian atas sofa terdapat box MCB dan AC Kita bergeser sedikit ke bagian tengah Di area ini terdapat meja makan dengan 4 buah kursi Tepat di bagian atasnya, terpasang lampu gantung untuk menerangi sekaligus memperindah tampilan ruangan Pada bagian belakang, terdapat dapur dan meja bar dengan 2 bar stool Sudah tersedia kulkas 2 pintu merek Samsung Dispenser Sharp Kompor dan cooker hood merek Modena Di sini juga terdapat jendela yang menghadap ke sisi outdoor belakang rumah Di bawah tangga ada storage berpintu kayu Storage ini berada di dekat meja makan dan bersebelahan dengan kamar mandi Selanjutnya, yuk kita masuk ke kamar depan Kamar ini memiliki ukuran 3x3 meter berlantai keramik Di sisi depan, terdapat jendela berbentuk vertikal yang menghadap ke area taman Untuk kelistrikan, terdapat lampu downlight di langit-langit Stop kontak di bagian bawah Stop kontak untuk AC di sisi atas dan juga saklar Di sebelah kamar, terdapat kamar mandi Yang unik di sini adalah, tampak luar pintu kamar mandi ini menggunakan cermin berukuran besar Sehingga menimbulkan kesan lebih luas lagi pada ruangan Memiliki bentuk letter L dengan luas lebih kurang 5 meter persegi Bagian lantai menggunakan material keramik warna abu-abu gelap Sedangkan dinding menggunakan keramik putih yang menutup sampai hampir menyentuh langit-langit Di sini terdapat washtuffel, cermin, kloset duduk merk Toto dan juga shower Kita beralih ke sisi kiri ya Di sini terdapat kamar mandi ART, gudang, dan kamar tidur ART Di mana ketiga ruangan ini terletak berjajar Kita bahas dulu kamar mandi ART Kamar mandi ini berukuran 2x1 meter dengan pintu berbahan PVC Karena ukurannya yang cukup kecil, di sini hanya tersedia keran air, ember kecil, dan juga kloset jongkok Di bagian plafon terdapat lampu dan ex-house fan Gudang memiliki ukuran 2x1,8 meter Kamar mandi ART yang tadi dan gudang ini tidak dapat dilihat dari ruang tamu ya Karena tertutup oleh dinding penyekat Lanjut ke kamar ART Pintu kamar ini berada tepat di sebelah kulkas Pintu menggunakan material aluminium dan kaca Ruangan ini berukuran 2x2 meter Dan terdapat 2 lubang angin di atas pintu Penerangan menggunakan lampu model downlight Itu tadi area indoor Sekarang kita beralih ke area outdoor di bagian belakang Untuk menuju ke sini, kita akan melewati pintu aluminium dengan kaca di tengahnya Area outdoor ini ternyata jelas dari ruang tamu Karena selain pintu kaca, juga terdapat jendela kaca dengan ukuran yang cukup besar Memiliki ukuran 3x3 meter Di area ini kita bisa meletakkan tanaman-tanaman hias Membuat kolam kecil atau mendekorasinya sekreatif mungkin Sehingga tampilan dalam rumah menjadi semakin indah Lantai menggunakan bahan keramik bermotif kayu warna coklat Sedangkan sebagian dinding ditutup dengan batu-batu persegi Serta sudah terpasang satu buah kran air Bagian atas area ini ditutup dengan bahan polikarbonat yang masih tembus cahaya Sehingga cahaya matahari dapat masuk dengan melimpah Dan untuk pencahayaan di malam hari, sudah tersedia lampu downlight Kita tidak perlu khawatir akan faktor keamanan Karena bagian atas dan samping sudah ditutup dengan tralis Nah, sekarang kita akan naik ke area yang biasanya dijadikan untuk tempat menjemur Area ini memiliki ukuran kurang lebih 2,5 x 2 meter Di sini sudah tersedia tandon air Dan mesin cuci bukaan atas loh teman-teman Oke, kita masuk lagi yuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 2 Saat naik ke atas, kita dapat melihat dinding bagian tangga Menggunakan wallpaper dengan perpaduan motif warna hitam dan putih Pegangan tangga menggunakan material besi dengan aksen kayu di bagian atasnya Setelah selesai menaiki tangga Kita langsung dihadapkan pada ruangan berukuran 3 x 3,5 meter Yang bisa dijadikan sebagai ruang keluarga Di dekat tangga, terdapat kamar mandi berukuran 1,6 x 3 meter Seperti pada kamar mandi lantai 1 Lantai menggunakan keramik warna hitam dan dinding menggunakan keramik warna krem yang menutup hampir ke langit-langit Tentunya telah tersedia kloset duduk, shower, wastafel, serta cermin Terdapat jendela kaca dan 1 buah lampu downlight Di sebelah kamar mandi, terdapat kamar yang berukuran 3,3 x 3 meter Di sini terdapat tempat tidur queen size, cermin, gantungan baju, meja kayu dan AC merk LG Penerangan menggunakan 1 lampu model downlight Sedangkan untuk penerangan alami dari luar, terdapat jendela yang menghadap ke area belakang rumah Lanjut ke kamar depan Kamar ini berukuran 3,5 x 3 meter dengan lantai yang unik Yaitu berbahan vinil dengan perpaduan warna coklat, krem dan toska Seperti pada kamar sebelumnya, di sini juga sudah terdapat tempat tidur ukuran queen Pada dinding terpasang beberapa ornamen Dan untuk sirkulasi udara terdapat jendela yang menghadap ke depan rumah Lampu menggunakan model downlight dan AC merk LG sudah terpasang di atas pintu Hal yang unik dari kamar ini adalah terdapat connecting door dengan kamar utama Sehingga kamar ini cocok sekali untuk dijadikan kamar anak Atau bahkan bisa diubah menjadi walk-in closet Langsung saja kita masuk ke kamar utama melewati pintu ini Kamar ini sangat luas, berukuran lebih kurang 35,4 meter persegi Desain awal rumah ini terdapat balkon di sisi depan Namun, pemilik rumah sudah mengubahnya dengan memperluas area kamar dan menghilangkan balkon Bagian lantai menggunakan material vinil motif kayu Dengan dinding menggunakan wallpaper warna krem Penerangan kamar utama menggunakan beberapa lampu model downlight Di sisi depan, terdapat jendela kaca yang luas Membuat cahaya alami dari luar bisa masuk secara maksimal Dan suasana kamar terasa lebih lega Di dekat jendela, terdapat sofa single berwarna toska Tempat tidur sangat besar, berukuran super king Dan terdapat area untuk menempatkan TV di depan tempat tidur Di sebelah tempat tidur, terdapat area wardrobe Area ini dulunya adalah kamar mandi Namun, pemilik rumah mengubahnya menjadi area wardrobe Dan kamar mandi digeser ke belakang Sehingga ukuran kamar menjadi semakin luas Terdapat cermin berukuran besar Dan AC juga sudah terpasang di atas pintu kamar mandi Kamar mandi dalam memiliki ukuran 3x2 meter Sudah tersedia wastafel, cermin, kloset tuduk, shower, dan bathtub Bagian lantai menggunakan keramik motif kotak-kotak berwarna krem Bagian dinding, sebagian ditutup dengan material keramik bertekstur kayu Dinding pada bathtub, full ditutup dengan cermin Sehingga menimbulkan kesan lebih luas Dan di pinggirannya dihiasi rumput sintetis Yang memberi nuansa alam Terdapat satu buah jendela dan lampu model downlight Oh iya teman-teman, karena rumah ini bukan rumah baru Ada beberapa bagian yang memang harus diperbaiki Untuk menambah kenyamanan penghuninya Seperti dinding pojokan taman yang runtuh Pintu kamar mandi lantai satu yang agak sulit ditutup Dan terdapat bercak-bercak hitam pada kacanya Beberapa kabinet dapur yang mulai rapuh Dan beberapa bagian lainnya Sudah pada penasaran dengan harganya? Buat yang penasaran, rumah ini dijual dengan harga 2,4 miliar rupiah Oke teman-teman, itu tadi hasil dari jalan-jalan kami Ke Premier Park 2 Modern Land Kota Tanggalan Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat Bye-bye